Halo teman-teman, akhirnya gue balik dan gue ingin menyapa-nyapa dulu teman-teman yang sudah menjadi bagian dari subscriber Igo Panturi. Terima kasih dan di 2022 ini gue bakalan kembali lagi bikin beberapa konten. Kali ini, di episode pertama ini gue bakalan buat react untuk 12 tahun lalu gue ikut audisi Indonesian Idol. Nah sekarang sebelum gue react, waktu audisi 2010 gue bakalan cerita sedikit dulu, 2 tahun sebelumnya atau 3-4 tahun kebelakang sebelum tahun 2010. Gue tuh dulu waktu sama teman-teman band, ada salah satu band juga sebelum gue ikut audisi 2008, audisi Idol gue pernah ngikut. Jadi teman-teman band itu namanya Parse Band. Nah ini buat gue cerita aja bahwa gue gak mungkin bisa sampai di titik ikut Indonesian Idol terus bisa berakhir tanpa support dari mereka juga. Dan juga support dari keluarga. Gue ngambil keputusan untuk ngikut di tahun 2008 audisi Indonesian Idol. Dan itu cuma sampai di 40 besar karena waktu itu umur gue masih 16 tahun atau 17 tahun. Waktu itu jurinya Indra Lesmana, waktu ada Indra Lesmana bilang, gak kamu harus balik. Waktu audisi Indonesian Idol pas kita di kota kecil di Ambon menjadi salah satu apa ya, semangat gitu loh. Karena menjadi salah satu kota yang didatangi oleh juri dari Jakarta. Terus akhirnya hampir seribuan kalau gak salah di audisi. Jadi waktu pas audisi ya memang sesama musisi di Ambon ya pasti ya kita tahu sendiri. Semua orang Ambon ya rata-rata yang ikut Indonesian Idol pasti bisa bernyanyi. Waktu itu di tahun 2010 itu banyak banget penyanyi-penyanyi yang ikut. Bahkan yang udah senior juga ikut. 2010 gue ikut Indonesian Idol. Gue ngambil kesempatan untuk pas selesai sekolah. Sekolah dan itu sebenernya sih momen-momen SMA terakhir kelas 3 SMA itu gak berasa buat dalam diri gue. Karena masih ikut Indonesian Idol gitu. Tapi dengan semangat dan dukungan support akhirnya bisa masuk 10 besar pilihan dari juri Jakarta. Terus ke Jakarta kita bareng-bareng. Terus ketemu sama banyak teman-teman dari beberapa kota audisi besar yaitu kayak Surabaya, Medan, Makassar, dan Jakarta juga. Jadi pas waktu itu kita ketemu bareng sama-sama audisi untuk mencari golden ticket. Dan akhirnya gue dapet golden ticket kedua dan gue gak tau itu bisa sampai sejauh mana. Dan ternyata bisa lolos di audisi ini dengan lagu-lagu yang memang gue masih inget sih lagunya. Tapi sebelum itu kita akan cek dulu dan kita akan sekalian kita react waktu gue audisi Indonesian Idol di tahun 2010. 12 tahun lalu cuy. Oh, masih bersih. Belum berjambang. Ini paling 70 kilo ini. Jadi ada cerita nih lagu. Gue ikut audisi ini. Jadi waktu 2010, temen gue, si Wilson bilang ini lagu nih asib nih. Lu bawa. Benar ku mencintaimu, tapi tak begini. Jadi lagu ini waktu itu di G-Expo. Kita audisinya tuh di G-Expo. Dan banyak orang itu pingin mendapatkan golden ticket. Kurang lebih jam 10, jam 9 tuh udah stand by. Palingan jam 2, jam 3 baru masuk. Jadi ada kurang lebih kita nunggu stay di situ. Karena tunggu kedatangan juri juga. Kemudian setelah selain nunggu kedatangan juri, kita prepare juga. Dan itu suasana-suasananya beda. Dia silent banget sebenernya sih di situ. Jadi bener-bener merasakan yang namanya audisi. Eh pasti, kalau gue up itu pasti ada. Jadi waktu itu gue merasa, apa ya, beda sih sebenernya sih. Kalau kita lihat, tarik ya setahun, dua tahun lalu, mungkin beda. Kan ada yang udah bisa pakai keyboard, ada yang pakai gitar. Terus bener-bener, apa ya, bener-bener pure, nyanyi, tok. Jadi bener-bener vokal yang ditunjukkan. Dan gue ketawa sih, zaman dulu sih suara 2010. Mungkin ketawa sih, beda, beda aja. Jauh lah, gitu lah. Sama yang sekarang, gitu loh. Jadi sebenernya sih, kalau buat gue sih, ini salah satu berkat ya. Dan kesempatan yang memang akhirnya gue ambil. Tapi gue banyak juga ngilangin, apa ya, momen waktu akhir-akhir gue di SMA gitu loh. Jadi, salah satu pilihan yang cukup, cukup, ya kan berat juga sebenernya sih. Karena nggak bisa sama-sama dengan temen-temen, ngerasain lulus UJIA, lulus, lulus UN nggak ngerasain. Terus coret-coret, tapi yaudahlah, nggak apa-apa. Nah, ikut audisi ini, lagunya Mas Anang. Sampai sih sempat di... Nggak ada komentar apa-apa, cuman Mas Erwin Gutawa senang gitu. Jadi, diberikanlah golden ticket yang kedua, 2008 dapat. Tapi 2010 dapat, akhirnya gue balik lagi ke hotel, ketemu sama temen-temen. Kita dipersiapkan. Ada beberapa tahap, ada tiga tahap lagi untuk sampai di 24 besar. Yang pastinya, buat Egonesia, temen-temen luar biasa. Walaupun memang kita udah lama banget, nggak ketemu, temen-temen bisa langsung, ya, kita ketemu di channel Youtube gue. Dan gue bakalan up to date. Apa ya? Nggak ada, waktunya nggak ada tuh. Jadi, geng-geng nggak ada. Cuman, ada temen dekat. Karena aku orangnya kan suka berbaur semua. Jadi, nggak ada tuh yang namanya geng-geng. Kita kelompok-kelompok nggak. Bahkan sampai orang RCTI sama Freemantle juga aku dekat. Ya, mungkin itu salah satu rahasia untuk bisa menjadi juara Indonesian Idol. Tapi nggak. Itu semua karat pilihan. Oke, jadi, thank you, temen-temen. Jangan lupa subscribe channel Youtube Igo Venturi. Like, comment, dan share. Bye-bye.